Intro Siapa tak kenal Bali? Pulau Dewata Kebanggaan Indonesia ini sohor kemana-mana. Sayang, akibat pandemi COVID-19, Bali yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata, terpaksa menutup diri. Apalagi kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri juga dibatasi. Pertumbuhan ekonomi Bali menjadi minus hingga kuartal ketiga 2021 lalu. Memasuki awal tahun 2022 dengan merendahnya pandemi, wisata Bali kembali bergeliat. Dengan kunjungan wisatawan domestik yang kangen liburan, berbagai destinasi wisata andalan Bali kembali ramai dikunjungi wisatawan. Wisata Bali bangkit kembali setelah sekian lama mati suri. Nah, jika sudah berwisata kembali, jangan lupa beli oleh-olehnya juga ya. Yang paling khas sih, kaos Bali yang bergambar barong alias kaos barong. Oleh-oleh khas Bali ini diproduksi secara rumahan di desa Beng Giyanyar sejak puluhan tahun lalu. Harganya terkenal murah dan nyaman dipakai. Satu kaos dijual seharga 20 ribu rupiah dengan minimum order 250 piece. Usaha kaos barong desa Beng Giyanyar paling parno sama hujan. Karena kaos barong yang sudah dicelup akan sulit kering ya. Jadi penasaran, kenapa sih gambar barong yang dijadikan ikon Bali? Berikut kisahnya di Secret Story. Barongan atau barong adalah tokoh dalam mitologi Jawa dan Bali. Penampakannya digambarkan dalam berbagai bentuk samaran seperti binatang. Dan yang paling dikenal dan disakralkan dari semuanya adalah makhluk berkaki empat atau dua dengan kepala seperti singa. Menjadi bagian dari seni tari Bali yang dikenal dengan tari barong. Tari barong terbagi dua, yaitu tari barong biasa yang dipentaskan untuk hiburan dan tari barong sakral untuk keperluan ritual keagamaan. Menarikan barong sakral tentunya tidak bisa oleh sembarang orang. Hanya yang terpilih saja yang bisa terlibat di dalamnya. Dan dipentaskan di waktu-waktu tertentu saja. Budaya dan kepercayaan yang dianut sebagian besar masyarakat Bali mengajarkan suatu kehidupan yang penuh dengan harmoni. Karunia Tuhan dijunjung tinggi dengan menghargai alam beserta isinya. Karakter barong kemudian lahir sebagai simbol dari kebajikan dan sosok pelindung spiritual masyarakat Bali yang juga sebagai simbol perwujudan penguasa alam. Tari barong kerap kali dilakukan untuk mengusir gangguan roh-roh jahat. Tari barong sakral kemudian jamak ditampilkan sebagai bagian dari upacara di Pura. Pementasannya dilakukan secara serius karena berhubungan dengan makna spiritual yang harus dilakukan dengan sakral. Sebenarnya bukan beliau menari sebenarnya. Memang kenyataannya yang kita lihat beliau menari. Pemakna sebenarnya beliau bersenang-senang ini sebenarnya. Yang ditunjukkan dalam aktivitas menari. Makanya di Bali silahnya mekenak-kenak. Kenak itu senang. Jadi yang diwujudkan dalam bentuk napak perdiwi. Jadi napak perdiwi itu menemukan antara spiritnya, yangnya, sama alam semesta. Jadi pasti sudah pemberitahuan. Jadi melalui proses ritual kita buatin sesaji dan lain sebagainya dengan keharifan lokal masing-masing lah istilahnya. Topeng untuk tarian barong merupakan topeng keramat yang diperlakukan khusus dengan upacara. Diberi sesaji dan dirawat dengan hati-hati. Tidak sembarang orang bisa mengenakan topeng barong sakral. Hanya mereka yang terpilih saja yang bisa mementaskannya. Di antaranya Mulyana yang telah 20 tahun lebih menjadi penari barong sakral. Bagaimana kan mulanya hingga Mulyana bisa terpilih menjadi penari barong sakral? Penari barong sakral itu penari yang ditentukan oleh alam dan ada juga yang ditentukan oleh masyarakat nyungsungnya sendiri. Yang ditentukan oleh alam itu seperti ada pemangku yang minta petunjuk dari alam. Awalnya saya adalah penari jauh dan penari baris. Terus saat kakek meninggal dan ini guru saya kakek namanya ketut kemur. Setiap malam saya selalu mimpi. Mimpi datang diajarin untuk menari barong. Dikasih gerak-gerak yang menyerupai gerak-gerak kucing. Suatu hari saya juga pernah mimpi dimasuki seikur kucing. Di banjar saya punya sungsungan barong sakral. Karena sebagai pengganti kakek kemur, saya lah dianggap sebagai penari barong sakral yang ada di sini. Secara kasat mata, topeng barong biasa dan topeng barong sakral terlihat sama. Namun nyatanya topeng barong sakral yang sudah melewati proses upacara dapat memiliki berat hingga lebih dari 50 kg. Aneh tapi nyata. Pertama kali saya nari itu kira-kira ada 90 kg. Tapi kalau barong sakral dirasakan berat setelah diupacarai. Kalau barong biasa, karena tidak diupacarai, rasanya beratnya tidak seberapa. Dengan perbedaan karakter dan bentuk, seni tari barong terbagi menjadi beberapa jenis. Tari barong yang dijalani Mulyana adalah tari barong cat. Jenis tari barong sakral yang paling sering dipantaskan di Bali. Bobot kostum barong yang puluhan kilo berpotensi menguras stamina penarinya. Untuk mengendalikan topeng, Mulyana biasanya melakukan sembahyang untuk melakukan tari barong sakral. Mohon kekuatan dan mohon keringanan biar seberapapun berat barong sakral yang akan saya harikan ringan. Pada prosesi upacara odalan di desa Bongkasa, Mulyana bersiap untuk mementaskan tari barong sakral. Odalan adalah upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat Hindu Bali untuk memperingati hari kelahiran pura atau tempat suci. Prosesi odalan dilakukan selama beberapa hari. Pura dihiasi aneka ragam dekorasi yang kelak menjadi tempat dilakukannya prosesi napak pertiwi. Di dalam pura terdapat satu tempat di mana barong-barong sakral disimpan. Suasana terasa semakin hikmat ketika masyarakat mulai mengaturkan doa dan mengambil air suci. Nampak barong khusus yang disimpan secara istimewa beserta suguhan persembahan. Aura berbeda akan dirasakan siapapun yang memasuki ruangan tersebut. Sebelum pementasan, para penari melangsungkan ritual sembah yang terlebih dahulu. Di hadapan barong-barong sakral, Muliana bersama penari barong lainnya melakukan ritual doa dan pembersihan diri dipimpin pembangku adat setempat. Suasana mistis semakin terasa. Keanehan pun terjadi ketika tim peliput mengucapkan kata-kata yang tak dimengertinya. Topeng barong sakral yang akan digunakan kemudian diturunkan oleh para penari. Para penari barong yang telah mengenakan topeng sakral digiring turun ke tengah tempat acara. Sebagai simbol keburukan, topeng rangda berpenampilan menyeramkan. Seperti sosok wanita berambut panjang yang berkuku panjang. Rangda sebenarnya adalah sosok pemimpin bagi kaum leak dalam melawan barong yang menjadi simbol kebaikan. Saat sedang dilakukan prosesi nyambleh atau persembahan hewan suci pada dewa, peristiwa aneh pun terjadi. Tiba-tiba saja sosok rangda bergegas berjalan keluar dari lokasi acara. Hal tersebut diakini terjadi karena adanya sesuatu yang mengganggu di luar lokasi acara. Entah berupa kehadiran troh jahat atau seseorang yang berilmu tinggi. Sedang mencoba menggagalkan pentas napak Pertiwi. Kejadian ini tentu saja menunda prosesi nyambleh arah menunggu rangda kembali. Menurut keyakinan masyarakat, rangda memiliki kekuatan magis yang dapat mengusir roh-roh jahat. Usai prosesi nyambleh, Mulyana dan rekan yang nampak menghampiri topeng barongket yang akan mereka kenakan. Diawali doa dan memohon izin, Mulyana lalu memulai tari barong sakralnya. Pertunjukan tari yang diringi lantunan gamelan ini memang selalu memasangkan barong dan rangda. Sebagai lambang pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan. Yaitu kebaikan dan keburukan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton!